Tubuh manusia ini terdiri dari 16 partikel atom Klorin, potasium, belerang, fosfor, neral, karbon Ini ada 16 partikel atom di tubuh manusia Ketika 16 partikel atom ini, beberapa dari 16 partikel atom ini rusak atau hilang di tubuh manusia Mereka akan mengalami sakit toksemia atau keracunan Dan ini yang harus dipulihkan Jadi, 16 partikel atom ini yang harus dipulihkan karena sistem sel tubuh manusia ini Dia menentukan 16 partikel atom ini Dan 16 partikel atom ini Harus dilengkapi Ketika sudah mengalami kerusakan Keracunan Oke Dan untuk mengembalikan ke 16 partikel atom ini Manusia membutuhkan jat-jat yang kandungannya ke 16 partikel atom ini 16 partikel atom ini hanya ada di salibuah 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 Buah yang organik Yang segar Jadi, itunya melalui Jus-jus Untuk lebih cepat mengembalikan dikembalikan unsur partikel atom yang rusak sendiri, selain ketika rusak kenapa sampai rusak, otomatis ada penyebab, ya itu kembali dirusak karena racun-racun makanan, minuman yang dikonsumsi secara kontinu, rutin, perhari akhirnya kerusakan itu terjadi kehilangan dari partikel atom ini terjadi, makanya dokter mengarahkan untuk memperbaiki jaringan ini dengan antibiotik, dengan vitamin-vitamin dari makanan-makanan yang menyehatkan ini kalau dokter makanya ketika pasien sakit dokter selalu mengarahkan untuk makan-makanan yang sehat supaya ketika diperbaiki jaringan organ yang rusak, racun-racun dibersihkan dalam tubuh dan kira-kira dari unsur herbal, kalau saya ini dari metode herbal organik, sari buah, sari sayur dan rempah-rempah dan ramon-ramon cenderung lebih cepat membersihkan racun tubuh karena racun tubuh ini yang dikatakan kimia, atau bahasa kotornya toksin, ini harus dibersihkan ketika kita memperbaiki jaringan, racun dibersihkan, lalu asupan-asupan nutrisi yang dikonsumsi akan dan bercepat pertumbuhan permajaan sel dari organ tubuh manusia yang mengalami sakit nah, dari itu semua, apakah OGB sendiri pernah mengalami ataupun menangani kasus pasien cuci darah itu sendiri mau itu langsia ataupun ada kasus pasien yang pernah, saya pernah menangani orang yang pernah cuci darah sampai tidak cuci darah lagi ya, ada beberapa yang saya tangani pasien yang cuci darah dia sama sekali menolak, karena ketika dia menjalani proses sudi darah, dia mengalami banyak mengalami kondisi-kondisi yang tidak bagus, drop, telekositnya drop jadi dia sudah terubah dengan cuci darah, dan dia meminta semua saya untuk menjalani treatment supaya dia tidak cuci darah dan saya membantu, saya katakan asal ibu ikut aturan disiplin dan mau menjalani treatment ini dengan disiplin, ibu akan mendapatkan hasil yang ibu inginkan tidak perlu cuci darah, karena apa, ketika pasien cuci darah, kan pasien cuci darah ini ada ya, seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, tergantung dari seberapa berat kerusakan sistem organ sehingga ketika respon keratining meninggi, meningkat, respon dari keratining racun darah, pasien itu akan merasakan kram-kram, mua buah, pusing, mungkin mata berkunang-kunang gelap, jadi tanda-tanda latining sudah tinggi dan kalau metode pengembatan saya melakukan, saya melakukan detoksifikasi pembersihan racun tubuh dan permandaan sel dengan metode-metode itu, untuk memperbaiki sel sel untuk permandaan sel, yaitu untuk mengembalikan 16 partikel atom ini ada di sari buah, sari sayur nah, tadi mengenai gejala-gejala yang disebutkan, berarti sudah ada apa ya, bisa dibilang indikasi ya, ataupun sinyal gitu kan penjala yang akan diterima, kayak tadi kan, kayak ratining yang sudah mulai lemah ataupun apa meninggi nah, itu berarti kita sudah bisa identifikasi dong, sebelum dia itu diponis bahwa, oh, semisal ini, ataupun teman kita, ataupun dari manapun yang berada, merasakan sesuatu dalam tubuhnya nah, sakit nih, misalnya kita, aduh, kaki jadi mulai kesemutan, ataupun mulai pukar pegel, ataupun mulai kepala mulai pusing nah, itu berarti suatu gejala dari suatu penyakit yang akan kita terima, ataupun, oh, ini apa sih, gejalanya kok, gejalanya kayak gini, kayak ini lagi, punya penyakit apa berarti bisa di identifikasi dari gejala-gejala yang udah mulai timbul, berarti, apa mungkin, ataupun seperti apa tuh, untuk mendetek bahwa kita tuh, oh, ternyata punya penyakit ini, oh, saya punya penyakit ini apakah ada indikasi yang mendasar untuk mengetahui penyakit itu sendiri? ya, intinya, hal yang sangat mendasar sekali, jadi begini, dasar dari penyakit itu, awal, dasar dari penyebab penyakit itu, dari darah ketika darah ini kita rusak, apa penyebab darah kita ini rusak? darah kita ini kotor, dari pola makan, pola minum, merusak sistem darah kita dan secara otomatis, darah ini akan merusak sistem sarap kita Sistem sarap, tubuh manusia akan merusak dan dengan kerusakan yang maksimal sistem sarap ini, secara otomatis, sistem organ kita akan bermasalah jadi, ini yang mendasar sekali darah, sistem sarap, sistem organ, itu semuanya akan berdampak berdampak, oke nah, mengenai ginjala, semisal ya ini cuci darah itu kan karena organ ginjal ya apa organ paru-paru yang gagal ginjal berarti fungsi ginjalnya sudah tidak baik-baik saja makanya dia harus cuci darah itu nah, pasti udah jelas tadi ya kalau emang ginjalnya sudah tidak baik berarti dari dasarnya itu, darahnya ataupun apa yang dia makan, apa yang dia penuh merusak organ tubuh pada ginjal itu sendiri nah, untuk kita mengetahui bahwa ginjal kita sudah sedikit bermasalah ataupun ginjal kita sudah mulai ada efek yang kita rasa apa sih yang menjadi dasar oh, sakit ini itu itu gejalanya ke ginjal loh oh, kayak gini itu ginjal lu bermasalah nah ada gak spesifikasi ataupun yang bahwa itu menentukan ginjal kita itu tidak baik-baik saja harus segera kita perbaiki sini pola makan ataupun pola hidup supaya ginjal kita tidak sampai ke bawah berasaan ataupun sampai terjadi kerusakan pada ginjal itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati